Pertanyaan kelima Ustadz, ini pertanyaan yang berat Bolehkah muslim masuk gereja dan apakah hukumnya sama dengan wisata ke Candi Borobudu Ustadz? Ya, bolehkah muslim masuk ke gereja? Nah, kita kan hidup di Indonesia ya Di Indonesia itu kan bineka tunggal ika Apa namanya? Berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan Dan manusia itu adalah manusia sosial Pasti membutuhkan orang lain Mau bekerja, mau berumah tangga Mau, apa namanya, di dalam kelas-kelas pasti butuh orang lain Gak mungkin kan manusia sendiri Masa harap, gak mungkin lah, gak apa-apa mungkin Nah, manusia yang berstatus sosial itu sudah disebutkan dalam firman Allah Bahwasannya Allah itu dawah Wahai manusia Saya itu menciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki Dari berbagai suku, ras dan beberapa daerah Untuk Lita'arofu Untuk saling kenal-mengenal Nah, itu Lita'arofu Lita'arofu saling kenal-mengenal Jadi kita diciptakan ya seperti itu Untuk berbeda-beda, pasti berbeda-beda Dari Mbah Nabi Adam, nanti turun banyak keturunan Akhirnya berbeda-beda Mendapat berbeda-beda agama, berbeda-beda suku Semuanya dikumpulkan untuk Lita'arofu Untuk saling mengenal, saling berteman dan lain sebagainya Itu fungsinya manusia sosial Harus, kalau bahasa jenisnya gerabak kepada orang lain Itu termasuk toleransi agama Kalau ada istilah itu Islam Nusantara Toleransi beragama Itu harus kita lakukan Gak boleh kita cuak, ajok-ta'ajok kepada orang yang beragama lain Itu malah dibenci oleh Allah dan Rasulullah Jadi kita memang Islam gak memaksa orang lain masuk Islam Tidak ada paksaan untuk masuk Islam Tidak ada paksaan untuk masuk Islam Terserah Mau masuk Islam Monggo Mau tidak mau, ya semonggo Kita gak memaksa Karena Ya semua kembali pada Bahasanya agama yang paling Hak di sisi Allah adalah agama Islam Itu terserah Mau masuk Islam Monggo Mau gak, ya Monggo Karena gak ada paksaan dalam agama Islam Nah bagaimana status orang Muslim Yang masuk gereja Kalau kita berpicak pada konstek Al-Quran tadi Ya gak apa-apa Gak apa-apa untuk kita masuk gereja Mungkin ada keperluan atau apa Gak apa-apa Dan nanti hukum itu Hukum jawas atau hukum kebolehan itu akan berpindah menjadi makro Ketika kita masuk gereja bertujuan untuk sholat Gitu Jadi sampai yang sengojo atau sampai itu masuk gereja untuk sholat Bahasanya sudah di Eropa Nah Usah mencari masjid Nah itu Nah kalau susah itu beda lagi hukumnya ya Beda lagi Kalau memang Anu beda lagi Jadi memang di Indonesia kita Contohkan di Indonesia Itu kan banyak gereja Nah sampai memang Sengaja masuk gereja Terus sholat disitu Yaitu Akan Terdapat hukum makro Dalam sholat 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 Karena apa Karena tempat disitu tempatnya Banyak gambar-gambar Terus maafin itu fitnah Tempatnya fitnah Kayaknya apa Islam kok Soalnya kuna Kayaknya mendemukan kegaduan di luar Nah karena menjadi Bahkan bisa menjadi dosa loh seperti itu Kalau sampai menjadi kegaduan menjadi geger di luar Menjadi rasan-rasan Oke kok orang Islam masuk gereja malah sholat Wah ini bisa menisahkan agama dan lain sebagainya kan seperti itu Bahkan bisa berakibat dosa Yaitu ketika dia masuk gereja untuk melakukan sholat Tapi kok tujuannya selain beribadah Seperti ada kunjungan atau ada undangan dari pendeta situ untuk Merismikan gereja atau yang lain Itu gak apa-apa Itu gak apa-apa Atau sampai ingin berteduh disitu Atau ingin duduk sekedar foto-foto itu gak apa-apa Pokoknya intinya tujuannya tidak untuk beribadah Kalau memang sampai tujuannya beribadah Mau sholat Mau apa namanya Disitu mau buka Mau puas Eh puas sampai Sholat jamak atau lain sebagainya Tidak sampai Orang yang melakukan seperti itu hukumnya makro Di hukum makro Nah itu berangkat dari bahasanya kita itu manusia yang Sos manusia sosial harus perlu toleransi ke agama Gak apa-apa Kesumpama kalau Indonesia menyatakan Tidak boleh orang muslim masuk Apa namanya gereja ya akan Terjadi perang dunia ke Akan terjadi Kegaduhan yang sangat besar itu nanti Berwisata pun juga boleh Boleh melakukan ibadah seperti Sampai tadi kasusnya apa Ketika kita ke Eropa ya Ke Eropa atau ke tempat yang memang disitu gak ada Islam sama sekali Kita mau dakwah sumpama Kita mau bertujuan dakwah untuk memasukkan Islam orang Satu negara Nah disitu termasuk kategori dorurot Terdesak Gak ada tempat lain Sampai sudah terlanjur masuk Atau terlanjur dekat gereja Hujan Panas Dingin Dinginnya Melebih Rata-rata Dan Panasnya juga melebih rata-rata Sampai boleh Masuk disitu Untuk melakukan sholat Hukumnya Hukum makro sudah hilang Ketika Tururot Contohnya apa tururot ya Seperti tadi kepanasan Kedinginan Terus Karena hujan lebat Gak ada tempat lain untuk sholat Itu sampai Atau boleh Bagi muslim untuk sholat disitu Hukum makro nya hilang Seperti itu